Kebali di Polis Line, memirsa sementara itu kepolisian Resor, Kota Besar Bandung, Jawa Barat menyelidiki laporan dugaan pemberkosaan oleh pengguna jasa terhadap mitra jasa pijat online. Hingga saat ini polisi sudah memeriksa tiga saksi. Satu reskrim Polres Tabus, Bandung, Jawa Barat masih melakukan penyelidikan dan meminta keterangan dari pelapor, terlapor dan juga saksi terkait dugaan pemberkosaan mitra jasa pijat online. Laporan dugaan pemberkosaan diterima polisi rabu dini hari oleh seorang wanita mitra pijat online. Pemberkosaan diduga dilakukan pria berinisial L pada selasa lalu di kawasan Sukasari, Bandung, Jawa Barat. Kejahatan ini terjadi setelah L memesan jasa pijat online melalui aplikasi. Selain memeriksa tiga saksi, polisi juga menunggu hasil visum korban. Saat ini polisi tengah mencari saksi tambahan karena banyak keterangan pelapor dan terlapor yang berbeda. Kemudian ada dilaporkan dugaan pemberkosaan. Kami masih mencari bukti-bukti lain, mencari saksi yang lain karena kedua orang pelapor dan terlapor ini memiliki keterangan yang berbeda. Ada satu saksi yang ada di sebelah kamarnya itu pun kita tanya, katanya tidak mendengar adanya ribut-ribut di sebelah. Jadi kami akan melakukan pemeriksaan saksi yang lain dan akan menunggu hasil visum yang kami sudah lakukan. Sementara perwakilan jasa pijat online mengatakan pihaknya akan melakukan pendampingan terhadap korban selama proses penyidikan berlangsung. Kami sangat mengutuk keras kejadian ini dan kami berkomitmen untuk terus bekerjasama dengan berbagai pihak terkait dari penegak hukum dan juga segala stakeholders yang berkepentingnya untuk memastikan bahwa proses berjalan sesuai dengan prosedur dan adil. Dari Bandung, Jawa Barat, Muji Prayitno, ANews melaporkan.